Ini adalah celepuk rinjani, burung hantu terkecil di dunia dan hanya ada di pulau lombok. Celepuk rinjani mendiami habitat hutan di sekitar kaki gunung rinjani, tepatnya pada ketinggian sekitar 25 hingga 1350 meter di atas perombokan laut. Burung endemik ini ditemukan oleh Georges Selster pada tahun 2013, dan sejak saat itulah celepuk ini jadi salah satu maskot rinjani selain kijang dan elang flores. Burung endemik ini berukuran kecil, hampir seperti merpati muda, berbeda dengan burung hantu lain yang berukuran jauh lebih besar. Suara burung celepuk ini juga agak sedikit berbeda dengan burung hantu lainnya. Celepuk ini biasanya ditemukan di pinggir hutan lingkar rinjani. Mereka ada di hutan yang berbatasan dengan daerah terbuka maupun di hutan yang tertutup. Walau baru ditemukan, namun hewan endemik ini sudah masuk dalam daftar hewan terancam punah. Ancaman terbesar dari celepuk ini adalah degradasi lahan. Proyek kereta gantung rinjani, hutan yang didadikan sirkuit, dan perburuan hewan di kaki gunung rinjani, membuat hewan endemik ini masuk ke dalam daftar terancam punah. Tidak lain, semuanya ulah makhluk serakah yang bernama manusia.